Baik, Bapak dan Ibu, kita berikan pembungkusan terakhir dan juga ada beberapa pertanyaan. Saya tadi melihat ada yang menanyakan peran diplomasi budaya, karena sebetulnya budaya Minang kan luar biasa, budaya Indonesia kan juga sangat dahsat. Dan kita melihat kalau hadir di forum-forum internasional, setiap kebudayaan Indonesia, apalagi kebudayaan Minang, hadir di forum-forum itu, dimanapun belahannya di dunia, selalu diakhiri dengan standing ovation, demikian kuatnya penghargaan orang. Itu ada pertanyaan tadi, bagaimana peran diplomasi budaya ini? Dan kemudian mungkin tadi sudah banyak yang disinggung tentang kesiapan kepada generasi muda Minang. Kami atas interaksi kita MDGN dengan para guru, sekarang kita sedang menyiapkan guru-guru kita untuk mendapatkan pengalaman lanjutan, sesudah dia mengikuti proses di Sumatera Barat. Kami sedang mencari dana, bagaimana mengirim guru-guru kita yang terpilih, yang betul-betul punya modal dan punya kesiapan untuk dirinya dan untuk berbagi nanti ketika pulang, dan dia sudah berperan memperdayakan guru-guru lain. kiriman pertamanya ke Australia nanti. Sesudah COVID ini selesai, apakah tahun 2021 nanti, tapi kami sudah menyiapkan seleksinya dari sekarang. Kami ingin juga nanti Pak Mervas dan Pak Ferry, mungkin ke Eropa nanti ya, agak berapa orang, ke Amerika, agak berapa orang, dan di samping ke China, Korea, dan Jepang. Itu berapa negara, dan India, yang juga di bidang STEM ini juga mereka cukup menonjol. Baik, silakan Pak Asim, Prof. Asim Jalal, kami persilakan, Mbak. Terima kasih. Sudah sangat banyak sekali yang dibahas, dan saya kira sangat berguna buat kita. Kalau di masa yang lalu, misalnya Universitas Andalas itu sangat menonjol di Kemlu, mungkin barangkali sekarang kita harus usaha menghidupkannya kembali. Itu satu. Yang kedua, saya ditanya bagaimana menjadi diplomat itu supaya menjadi benar. Di samping serius dan keseriusan kita itu, saya lantas teringat, saya bertekad menjadi diplomat itu pada waktu masih di SD, sekolah dasar, sekitar tahun 1848. Nah, pada waktu itu guru saya di SD, main jayu, SD, sekolah dasar, waktu saya masih kelas dua, kelas tiga, namanya Pak Kamal. Beliau itu bercerita mengenai penciptaan perdamaian di Eropa yang banyak direncanakan atau diprogramkan oleh Menteri Luar Negeri Austria pada waktu itu. Von Metternich, ingat saya namanya. Nah, lantas timbul dalam otak saya, alangkah indahnya menjadi diplomat kalau kita mampu menciptakan perdamaian dan membawa perdamaian itu. Dan apakah indahnya jadi diplomat Indonesia kalau kita juga mampu membawa ketenangan, kemakmuran, kebahagiaan, kesejahteraan bagi Indonesia. Nah, sejak saat itulah, Pak Fahli, saya itu bercita-cita menjadi diplomat dan ingin menyelesaikan studi saya sesungguh-sungguhnya dengan masuk ke Akademi Dinas Luar Negeri itu. Nah, setelah tamat dari Akademi Luar Negeri, saya langsung mencari jalan sendiri belajar ke Amerika yang waktu itu juga tidak didukung oleh Kementerian Luar Negeri, tapi diizinkan pergi. Dan saya cari bahaya siswa sendiri dan selesai di sana, di Amerika. Di situ saya belajar banyak mengenai diplomasi ini. Selesai dari diplomasi itu, saya pulang ke Jakarta. Tapi barangkali tidak ada orang yang pulang dari New York ke Jakarta melalui laut. Saya naik kapal pulang ke Jakarta karena saya belajar mengenai kelautan di Amerika itu. Nah, dengan naik kapal selama berminggu-minggu, di Samudera Atlantik, Samudera India dan lain-lain itu. Laut Merah dan Laut Tengah itu dan mampir di beberapa kota. Saya memahami di situ tentang pentingnya kita menjaga hubungan-hubungan yang baik dengan berbagai-bagai negara itu. Nah, inilah yang kemudian menjiwai saya dan membuat saya bagaimana mendengarkan pendapat orang lain dan mendorong pendapat kita. Nah, untuk maksud itu, saya pribadi, Pak, mencoba kemudian mempelajari apa yang ada di bawah laut itu. Dengan saya berminggu-minggu berlayar dari New York ke Jakarta menjadi pikiran saya apa yang ada di bawah laut itu dan yang bisa dimanfaatkan buat negara Republik Indonesia dan buat rakyat Indonesia. Nah, makanya kemudian saya banyak memberikan pikiran-pikiran mengenai pengalaman segala macam itu. Tapi cukup banyak yang sampai hari ini tidak terlaksana dan tidak terrealisir. Yang saya mengerti tentunya karena faktor-faktor teknologi dan segala macam itu. Jadi, dengan jalan demikian, saya juga barangkali kemudian aktif di dalam Asia Afrika, pernah menjadi ketua non-blok, macam-macam yang saya kerjakan di sana. Nah, Indonesia memperjuangkan pengakuan internasional terhadap wawasan Nusantara kita. Nah, untuk itu saya pergi ke negara-negara di Afrika. Banyak sekali negara di Afrika itu yang saya kunjungi karena sebelumnya juga saya pernah ditempatkan di sana selama tiga tahun di Guinea gitu. Nah, di sana itu di Addis Abeba. Tadi Bapak banyak bicara mengenai Addis Abeba. Dan saya memperkenalkan prinsip kita. Kawan-kawan di sana itu selalu mengatakan kepada saya di Nigeria, di Afrika, dan segala macam itu. Kami bukan negara kepulauan. Yang kami inginkan adalah bagaimana kami mendapat kekayaan alam sepanjang pantainya. Lata saya katakan kepada kawan-kawan itu, begini, kalau saudara mendukung saya mendapatkan kesatuan Nusantara Indonesia, saya juga akan mendukung saudara mendapatkan konsep zone ekonomi yang 200 mil itu. Asal kalau saudara dapat zone ekonomi 200 mil, saya juga mendapat zone ekonomi di luar perairan Nusantara saya. Jadi, lama di awal, lama di urang. Jadi, saya dukung dia. Kemudian itu mendapat dukungan daripada organisasi Afrika Unity, dan segala macam. Waktu itu juga Latin America, terutama ECP countries, Ecuador, Chile, Peru, sedang mengklaim atau menetapkan 200 mil teritorial sea di luar wilayahnya sebagai wilayah samahannya. Saya pergi ke sana, ke Meksiko, ke Panama, ke Ecuador, ke Chile, ke Peru, dan semua negara di Latin America, mengatakan, saya tidak bisa mendukung saudara. Oleh karena apa? Karena saya tidak memperjuangkan itu. Yang saya perjuangkan adalah kesatuan Nusantara. Tapi, kalau saudara dukung saya, saya tidak akan menentang saudara memperjuangkan itu. Dan terserah kepada PBB, kepada konferensi untuk menerimanya. Akhirnya mereka sepakat. Dan kemudian ada beberapa delegasi datang ke Jakarta dari Peru, dari Ecuador itu yang mengatakan, oke, kita mau mendukung konsep negara kepulauan saudara Indonesia, asal kita tidak ditentang kita mempraktekkan dan menclaim teritorial sea 200 mil. Nah, oke. Selesai. Lama dia, lama dia orang lagi itu di situ. Iya, iya. Lantas kemudian dengan Amerika, dengan Kanada, dengan Jerman, dan lain-lain itu, saya juga berdiskusi. Amerika misalnya mengatakan mula-mula menentang konsep negara kepulauan. Saya katakan kepada mereka waktu saya berkunjung ke situ, kalau saudara menentang saya mendapatkan negara kepulauan, kenapa saudara meminta kewenangan atas continental margin di luar 200 mil asal itu merupakan kelanjutan alamiah dari wilayah darat Amerika, kesamudera Pasifik, kesamudera Atlantik. Oh, itu kelanjutan alamiah. Itu hak kami. Iya, hak kami karena pendapat saudara demikian. Begini saja saya bilangkan. Saudara tidak usah menentang saya tentang negara kepulauan saya dan saya akan mendukung saudara untuk memperoleh hak atas continental margin di luar 200 mil itu asal saya juga dapat. Makanya akhirnya kita ada semacam understanding itu. Kita mendukung konsep continental margin Amerika Serikat secara diam-diam dan Amerika juga menentang itu untuk kita. Jadi dengan jalan demikian itu maka lambat laun kita mendapatkan pengertian satu sama lain. Diperlukan memang kegiatan dan kepahaman untuk memperjuangkan itu secara lebih mendalam. Jadi kalau tadi kita bertanya misalnya dari kawan-kawan itu apa yang bisa dikerjakan menurut perasaan saya harus memahami persoalan yang dihadapi dan harus melihat juga tidak hanya kepentingan kita tapi bagaimana kepentingan orang lain. Dan apa yang dikatakan sekarang ini mengenai Asia Pasifik, apa yang dikatakan mengenai Indo Pasifik, apa yang dikatakan mengenai Cina dan RRT, segala macam itu, semuanya itu kita harus bisa melaksalkan diplomasi kita asal kita juga memahami kepentingan masing-masing dan asal kita tidak menjadi korban daripada itu. disinilah saya mengatakan kembali kepada filosofi Minangkabau barangkali berlayar di antara dua karang itu. Jadi kita bagaimana mampu berlayar dengan selamat di antara pertentangan-pertentangan yang terjadi di dunia internasional. Saya kira itu saja barangkali karena waktunya sudah sangat habis. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Asin. Terima kasih.